Terakhir ini Pak Waka Tips bagi masyarakat yang ketemu begal di jalan seperti kronologi tadi Agar mereka tidak membunuhnya itu bagaimana? Agar mereka tidak jadi korban Karena di negara kita melakukan perbuatan main hakim sendiri kan dilarang Karena itu juga melakukan suatu tindak pidana Jadi harus larilah gitu, tinggalkan motor Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian Yang berteman Apabila mau menuju jalan-jalan yang tahu jalan-jalan itu sepi Yang tidak berteman Jangan sendiri dan jangan membawa barang-barang Jangan sampai membunuh begal Dalam arti itu membunuh di negara kita kan dilarang Siapapun itu, karena dilindungi oleh hukum Siapapun, walaupun dia sebagai pelaku Dan begal, jangan membunuh korban Hal itu beda, itu kan pelaku kejahatan Pembangin, itu jugaận管 Bahagian besar Menurut 68 Masih itu malah, langsung Menurut Pencobaan Lalu rupanya Tadi kamu, mama Kepelan Lalu antar nasi ke rumah sakit Siwi Siwi dimana? Di Lompok Demol Terus Setelah saya Sampai di Timur Ganti Saya lihat Lampu motor orang itu berdua Menteri belaka Terus dia jalan, terus Setelah dia jauh Dia dekat Setelah dia dekat Dia sengkol saya Terus masih saya lurus Setelah dia sengkol Terus langsung dia Balang sepeda motornya Di depan Di depan sebuahnya Informasinya sempat Di depan Setelah kita Berhenti baru kita di depan Tarung berarti dia Di depan sebuahnya Tangan saya Berapa kali itu? Tangan saya dua kali Untuk kebebasan Supaya Jangan masuk ke pengadilan Saya mau selesai Di sini saja Biar fokus Ngurus keluarga berarti Medcom.id A part of media group network Sibur ayam Di aduk kayaknya Terima kasih. Terima kasih.